Anak tak suka makan nasi dingin, wanita ini putar otak bikin bekal lucu. Membawakan bekal anak bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga nutrisi yang masuk ke tubuh si kecil. Terkadang, beberapa sekolah bahkan mewajibkan anak membawa bekal. Seorang wanita bercerita tentang tantangan yang ia hadapi berkaitan dengan bekal anak. Hal ini ia bagikan melalui akun Twitter at Foodfest. Dalam unggahan itu, ia bercerita memiliki anak usia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SD. Sekolah mewajibkannya para siswa membawa bekal karena tak boleh membawa uang. Selain itu, di sekolah juga tak ada yang menjual jajanan karena sekolah mulai pada pukul 7 lewat 30 menit hingga jam 1 waktu setempat. Bekal makan siang harus dibawakan sejak berangkat. Bekal yang dibawakan sejak pagi pun tentu jadi tak hangat lagi saat dimakan di siang hari. Inilah tantangan wanita tersebut karena ternyata sang anak tak menyukai menyantap nasi dingin. Ia pun memutar otak agar sang anak tertarik dan mau menyantap bekal yang dibawakan. Akhirnya, ia membuat bekal dengan bentuk semenarik mungkin. Ia kemudian memotret bekal yang ia bawakan untuk sang anak. Terlihat nasi yang ia bawakan dibentuk menjadi Doraemon dengan hiasan dari nori. Ia juga membawakan tumis toge, daging teriyaki, serta risol mayonnaise sebagai snack. Bekal yang menarik itu tampak sangat lengkap dan nikmat. Cuitan ini lantas menarik banyak perhatian warga net, beragam komentar memenuhi unggahan ini. Terima kasih telah menonton!